Pasangan MDFAR mengikuti tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua dengan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pilkada 2024. Setelah melakukan pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024, pasangan MDFAR diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Jayapura di Dok 2 Kota Jayapura. Setibanya di RSUD Jayapura, MDFAR kemudian mengikuti tahapan pendaftaran dan proses pemeriksaan kesehatan bagi dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua 2024. Pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan kepada setiap bakal calon pilkada Papua 2024 seperti pemeriksaan fisik umumnya, seperti pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, dan kondisi umum tubuh, dan juga pemeriksaan jantung, urin, mata, gigi, serta saraf. Diketahui ada 15 pemeriksaan yang akan diperiksa kesehatannya oleh pihak rumah sakit. Matius Derek Fakiri atau biasa di Sapa MDF dalam wawancaranya saat ditanya oleh pers, ada tidak rasa takut saat diperiksa. Ia mengatakan bahwa kami ini biasanya suka bikin takut orang, tapi menjalani pemeriksaan kesehatan ini juga menimbulkan rasa takut tersendiri. Namun ia dan pasangannya bisa bersama-sama melewati setiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dan ia bersyukur bahwa semuanya berjalan dengan sehat, lancar, dan baik. Sebenarnya, kami berharap semua pasang mencalon bisa teriwati lebih baik. Dan saat ini kami juga merasa bahwa semua sudah siap untuk melayani. Kemudian semua pasang mencalon bisa selesai masalah-masalah kesehatan dan kami tidak mencampurkan apa urusan dari pesakit, karena itu lebih banyak. Kalau saya lihat mulai dari jarak itu kan ada dua kali, turun di jantung ada dua, kemudian di paru, di gigi, di mata, TKT ya, kemudian yang terakhir tadi, kalau misalkan sarap, 6-7 tahun ini tahun-tahun, saya akan berjalan dengan ini. Alhamdulillah, dan selamat mencari. Amin. Dari Jayapura, Papua, Sangra Morikorowa, Jaya TV mengabarkan.